subhanakala maksid ranaan alaika antaka ma'akhnaita ala napsi falakal hamdhul hatta terboh falakal hamdhul idha wadid falakal hamdhul ba'dir hendhul falakal hamdhul da'i muhammadan Allahumma salli wa sallimu ala fi minna muhammad habibil mahluk syafiil wa idhani wa nubhar dan jil ulu wa ala 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 tiba-tiba tambah muat minta ma'umkullah hormati ustani pun burwan sayiq al-ansadid walakhadiri rahimakumullah melanjutkan pengajian yang sudah kita bahas kemarin bersama-sama alhamdulillah bilik pengawasan ini 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 pengawasan hikmah yang ke-12 ini adalah sebagai gajian yang penutupan sebagai di bulan sebelum melanjutkan ke dalam hikmah yang selanjutnya bahwa kemarin Al-Imam Ibnu Attaillah Sekundari sudah menitipkan pesan yang telah dipulis pada 500 tahun yang lalu oleh Al-Imam Ibnu Attaillah beliau berpesan di hikmah yang kemarin bahwa ketika diri kita sedang menduduki popularitas atau kemaskuran bahasa sekarang terkenal maka tidak ada amalan yang dapat menyelamatkan kecuali Artinya ketika seorang itu sudah menduduki memiliki sebuah ilmu kemudian dia ditokohkan atau sedang masyur maka tidak ada yang menyelamatkan kecuali dia memendam dirinya atau bahasa mudahnya tidak mengakui akan amal-amal baik yang telah dia lakukan jadi kalau kita sudah bisa beramal baik jangan sampai merasa diri sudah bisa melakukan terus bagaimana semua dikembalikan kepada Allah Al-Al-Firur kemarin ya dikatakan Ibnu Attaillah Al-Firur semua kembalikan kepada Allah Ta'ala saya bisa begini bisa tutup bersama ngaji bisa bersama berjamai semua karena Allah semua ini dikenalikan oleh Allah jadi bukan bukan karena sombong-sombongan tidak memendam diri artinya tidak mengakui tentang apa-apa yang telah kita lakukan sedangkan penyakitnya orang yang sedang menduduki maka meshur atau orang alim itu adalah Al-Firur kepingin terkenal jadi orang-orang yang ada ibadah itu juga punya penyakit jadi jangan dikira kita saja dikatakan dengan beberapa kitab-kitab nama Sufi itu orang-orang yang ahli ibadah ahli mahrifat sekalipun itu penyakit paling menunjukkan adalah Al-Zuhur pengen terkenal nah itu salah satu penyakit yang menhingga di hati para hamba-hamba yang dekat sama Allah dan terus terstundi oleh Imam Syarokowi yang menyarai kitab Al-Hikam ini diberi bungkasan kemarin daulipun Imam Abdul Abbas Al-Mursi Al-Firur 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 maka di Abdul Khufa dan hamba Allah itu yang kemarin tingkasnya Allah mendudukan kita dimanapun Khufa atau Khufa itu enggak terkenal enggak terkenal maupun enggak terkenal itu salah menerima teman-teman ini Al-Firur 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 Tidak ada sesuatu apapun yang bisa memberi kemanfaat di hatinya Para orang-orang yang sedang berjalan menuntut kepada Allah Apa syai'un swici swici Mislu uzlatin kan madani uzlah Ayik tizalum tegesi uzlah Nyingkrih Anin nasi sanging manusua Yat kulu manjing Apa ala qalab biha kelawan Uzlah Manjing medana fikrotin Medani Otolapangan Pemikiran Ayik fikrotin tegesi Pemikiran Saki hati Kan nyerupani Bilmedani Kelawan Lampangan Litarabutil kolpi Kronomiter-mitri Ati fiha in dalam Fikro Gatarabutil Tidak ada sesuatu apapun yang berjalan menuntut kepada Allah Tidak ada sesuatu apapun yang berjalan menuntut kepada Allah Mungkotidigatung Tidak ada sesuatu apapun yang berjalan menuntut kepada Allah Murid Murid temeriki artinya Yang sudah saya katakan berkali-kali Murid disini diartikan orang-orang yang sedang menempuh perjalanan kepada Allah Yang kita semua ini murid Yang mengharapkan Bertemu Usul Soan-manun yang rasa hebat Allah Bilmahsusat dikelawan bera-bera Perkorokan den Mahsusat ini ku Sesuatu yang bisa di Panca indera ya Yang bisa dirasa panca indera Fala yata fangkaru Mungkara mikir Allah Kau buku Antini murid Illa fiyaka Coba indadam Mahsusat Walayazal Mungkara Lingsir Mungkara Mari-mari Soka murid Mungkara Mari-mari Ibu nazirun Lungkang Ningali Li alamin syahada Dimaring Alam syahada Faidat tazalah Faidat tazalah Mungkara Nalikani Misah Soka murid Lahu Maring Annas Inkasa Inkasa Mungkada di Kualik Kualik Apa Alham Tingkah Waljalalan Mutar Apa Kallu Antini Murid Fi Alam Algoid Dalam Alam Ghoid Waqad Jaha An Teman-teman Taqafil Khabarin Dalam Hadis Apa Tafakar Saat Berfikir Sedikit Iku Khoir Lu Bagus Ibadati Sama Ina Tenimbang Ibadah Bitong Waluh Apa Nesana Tan Tahun Kemarin Kita Disyukurkan Beberapa Hikmah Yang Berkait Tentang Amal Masih Amal Kalau Sekarang Kita Lebih Fokus Kepada Ranah Ranah Dalam Dalam Hati Ini Ada Sebuah Ungkapan Ma Nafa'al Kol Syai'un Mislu'u Zatin Yadkhulu Biha Maidana Fikrotin Jadi Oleh Imam Ibn Al-Tawilah Sekendari Itu Diberikan Sebuah Wajan Tidak Ada Sesuatu Apapun Yang Dapat Memberikan Kemangfaatan Bagi Diri Kita Kecuali Uzlah Uzlah Itu Bahasa Mudahnya Apa Ditafsirkan Iktizal Al-Aniknas Menyingkir Dari Manusia Kira-kira Bisa Tidak Ini Sebuah Pertanyaan Kira-kira Di Era Sekarang Kita Melakukan Uzlah Bisa Tidak Uzlah Kita Menyingkir Dari Manusia Sakit Boten Boten Sakit Seperti Yang Saya Katakan Setiap Zaman Ada Syekhul Kudwa Ada Ulama Yang Yang Memang Menjadi Rujukan Pedomannya Jadi Nanti Ini Perkataan Al-Imam Ibn Atta Ila Iman Af'al Kolak Syekhul Ibn Uzlah Ini Kita Cocokkan Dengan ulama-ulama Yang Yang Hidup Di Zaman Sekarang Yang Mengerti Tentang Keadaan Sekarang Maka Bagi Para Pendakwah Khususnya Bagi Para Pendakwah Para Ulama Jadikanlah Makolah Ini Berdoman Dalam Mengaruhi Bahasa Kehidupan Berdawan Apa Ibu Alaw Akhir Ayyakuna Arifan Bizamani Nustaqbilan Isyakni Wa Arifan Birubi Wahai Kamu Orang Yang Berakal Yang Mengaku Punya Akal Hendaknya Kamu Tahu Kamu Hidup Di Zaman Siapa Kamu Hidup Di Zaman Siapa Apakah Sama Dengan Zaman Yang Dulu Kita Harus Tahu Sekarang Kita Hidup Di Zaman Yang Canggih Lanjutannya Bagaimana Agar Kita Memiliki Ketenangan Jiwa Yang Mendalam Orang Jiwanya Tenang Meskipun Tidak Punya Apa Apa Insya Allah Tentrum Mata Gini Rho Saya Estum Jadi Siap Nabi Punopo Siap Menerima Apapun Yang Terjadi Saya Tadi Malam Ketemu Sama Langgahan Sama Gihaji Ali Musyafa Dari Bunja Di Begandun Saya Duduk Sambil Bercerita Ternyata Dulu Syarif Syarif Kan Pernah Dibigal Itu Ternyata Yang Mengundang Yang Musyafa Cerita Masya Allah Ini Patut Contoh Keluarganya Kang Syarif Ahli Ibadah Dia Dibigal Keluarganya Tak Kaget Siap Menerima Apapun Dari Allah Itu Artinya Ibadah Kita Tujuannya Ketika Kita Ditimpakan Sesuatu Siap Menerima Tahan Banting Tidak Mengenuh Kita Tujuan Ibadah Hanya Harap Sarugah Tidak Tapi Hidup Di dunia Harus Kita Lewati Ketika Uzdah Di zaman Sekarang Ini Dari Beberapa Ulama Yang saya Baca Di Beberapa Literah Kitab-kitab Ulama Zaman Sekarang Seperti Hanya Syarif Jumlah Ada Satu Makolah Yang Dihuk Kemukakan Syarif Jumlah Belum Mengatakan Uzdah Di zaman Sekarang Ini Bukan Berarti Kita Mengasingkan Giri Untuk Jauh Kepada Manusia Tidak Agar Memiliki Ketentraman Dalam Hidup Memiliki Koneksi Hubungan Hati Kita Dengan Allah Selalu Terhubung Kalau kita Selalu Terhubung Kepada Allah Itu Kan Mino Hamba Berapa Panjangnya Dawe pun Seolah Jumlah Di Akhir-akhir Katanya Beliau Mengatakan Bahwa Uzdah Niko Di Zaman Saat Ini Itu Tumat Satu Kainum Ba'inun Artinya Kita Kumpul Dengan Manusia Kumpul Bersama Serawungan Tapi Hati kita Terkoneksi Dengan Allah Al-Imam Al-Hati Menambah Bahwa Yang Dimaksud Dengan Berkumpul Dengan Manusia Yang Banyak Atau Serawungan Kita Zuhir Berkumpul Tetapi Hati kita Selalu Terkoneksi Selalu Nyambung Wanten Persanipun Allah Seperti Yang saya Katakan Berkali-kali Sering-sering Untuk Mengajak Cakap-cakap Bisik-bisik Dengan Allah Apapun Itu Keadaan Dalam Hati Itulah Yang Dengan Kamusia Zaman Sekarang Apapun Yang Menimpa Diri Kita Hati Kita Terus Berkoneksi Ya Allah Bahkan Iyai Mas Mencontohkan Begini Apakah Kamu Ketika Berjalan Bertanasya Misalkan Berpergian Apakah Kamu Pernah Membayangkan Orang-orang Yang berjualan Di tinggal Jalan Para Pemulung Orang-orang Pengamen Dan Semacamnya Apakah Mempunyai Rasa Mendoakan Ya Allah Kasiannya Orang itu Ya Allah Udah Tua Masih Berantakan Ibadahnya Udah Tua Masih Di jalanan Umut Di sampah Terus Bagaimana Ibadahnya Ya Allah Kasian Yang Ibu Dulan Menggacang Sampai Sepuh Terkadang Yang ada Malah Mencaci Hati Kita Itulah Yang dinamisan Koneksi Atau Melatih Kita Untuk Beruznah Selalu Berhubung Kepada Udah Dalam Hadis Dikatakan Ini Maksudnya Kita Memikirkan Satu Perkara Sedikit Sejam Saja Itu Lebih Utama Ketiba Kita Beribadah 70 Tahun Banyak Sekali Ayat Al-Quran Yang Menjelaskan Tentang Pentingnya Berfikir Banyak Sekali Karena Berfikir Itu Memang Pondasinya Sebelum Kita Melangkah Berfikir Dulu Apakah Ini Benar Benar Baik Apakah Dapat Menjadikan Baik Jadi Tidak Semata Mata Ngiten Bahasanya Ngiten Apa Yang Kita Lakukan Itu Minimal Kita Memikirkan Tiga Benar Yang Dikatakan Baik Tapi Belum Tentu Menjadikan Orang Itu Baik Sing Salah Dali Keterangannya Jadi Ketika Kita Menasihati Anak Anak Kita Misalkan Menasihati Orang Orang Tengga Kita Misalkan Ada Semacamnya Itu Melihat Tiga Perkara Bagaimana Kita Berkata Memberikan Masukan Yang Baik Kemudian Dapat Menjadikan Orang Tersebut Baik Dan Diterima Di Sisi Allah Dengan Baik Itu Nek Boten Bahaya Bukan Masalah Materinya Nek Sampai Salah Sedikit Maka Dikatakan Dalam Al-Quran Ketika Kebaikan Ketika Apapun Yang Hak Mengikuti Haluan Nafsumu Maka Langit Dan Bumi Akan Rusak Seisinya Bahaya Maka Hati-hati Ketika Kita Ingin Perbuat Itu Pentingnya Tafak Keras Mikir-mikir Dikatakan Dikatakan Bahasanya Ummu Abu Dardak Mengatakan Apa Amal Apa Yang Paling Utama Yang Dilakukan Al-Abu Dardak Ketika Ummu Abu Dardak Ditanya Seperti itu Dia Menjawab Amal Yang Dilakukan Abu Dardak Yang Paling Utama Adalah Bersikir Bersikir Dan Maring Na'din Maring Allah Ta'ala Wata'din Kulimah Dan Ngakum Naki Bira-bira Sekarang Ini Perkor Yurdihi Kandat Diakhir Rizu Kandat Diakhir Rizu Apa Makh Ku'in Allah Faya Fawaluhu Maku Agawim Sapa Murid Ku'in Kullu May Yurdihi Wata'din Rizu Lima Lang Remeh Hake Sapa Murid Yang Saben Saben Skab Ini Perkor Yuskid Kandat Diakhir Obo Ma Apa Fais Tanibu Lang Ngatuh Sapa Murid Bu Eng Kul May Yuskid Wad Li Ulan Murid Bih Klawan Bih Eng Allah Alah Hufaya Alah Hifaya Afatin Nafsi Ingatasi Biro Biro Samari Biro Biro Ponco Biro Nafsuh Nafsuh Wam Ghaid Lak Adwi Lamp Biro Biro Sandu Payani Musuh Wawurid Dunya Lann Nip Puni Dunyuh Weta'roh Hulan Wero Dagi Wero Sohum Murid Wihi Kelawan Tafakkur Wero Wujuh Hufaya In Biro Biro Dari Rekord Doyo Tuju Tujuhnya Berpikir Tidak lain Adalah Kita Bagaimana Mengetahui Tentang Beberapa Tipu Daya Yang Telah Kita Lakukan Kita Melakukan Kebaikan Terkadang Itu Menipu Menipu Untuk Diri Kita Sendiri Itulah Yang Dinyangkakan Istintrus Terkadang Jadi Istintrus Itu Bukan Berarti Bentuk Kemewahan Terkadang Ibadah Kita Juga Bisa Termasuk Istintrus Apa Itu Diberi Kelancaran Dalam Beribadah Tapi Tujuannya Untuk Menyinserahkan Kamu Bentambah Siksoni Bayang Lohir Ibadah Terus Tapi Kulau Sampian Diberi Gampangan Angguni Ibadah Tapi Tujuannya Allah Untuk Menyinserahkan Bentambah Siksoni Anthony Konsep Tafakur Yang Diberikan Al-Imam Ibn Abdullah Ini Tuju Untuk Itu Untuk Mengetahui Afad Afad Nafsu Yang Sama Tipu Daya Dunia Dan Semacamnya Berfikir Apa Enggak Iman Kita Ibadah 70 Tahun Masyata Tapi 70 Tahun Itu Malah Menyebabkan Tambah Siksa Di Sisi Allah Tala Itu Lebih Bahaya Ketimbang Apapun Wujuhal Khiyari Ketika Kita Berfikir Seperti Itu Maka Kita Akan Terlihat Terarahkan Beberapa Jalan Jalan Yang Akan Menepis Semua Berfikir Sifat Sifat Afad Nasihat Cukul An Mukholafat Sangking Nyamburi Ahliha Mukholafat Ahliha Mukholafati Ahliha Sangking Nyamburi Ahlini Afad Wabil Uzla Kelawan Uzla Al Muzkura Dikang Dintutul Yah Sulu Hasil Apa Tamarnu Dagi Terlatih Ketika Kita Udah Berfikir Memikirkan Diri Sendiri Tentang Nasib Kita Semuanya Ibadah Kita Semuanya Dipikirkan Matang Matang Benar Benar Estum Datang Rusan Ibn Allah Maka Kita Akan Terlatih Selalu Mengoreksi Diri Al Khulwati Ingatasi Nyepi Al Lati Hiyakang Utawi Khulwah Iku Ahadun Ini ada konsep Ada konsep Ahadun Arkanit Torik Rukuni Dadi Wali Tak Tak Lepin Kira 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 Kala Kepeng Dadi Wali Kepeng 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 Ini ada konsep Ini Kepeng Al Iman Waw Tuh Allah Lati Ahadu Arkanit Torik Salah Salah Satu Rukun Kholwat Iku Rukun Daripada Rukun Yang Keping Dagi Wali Al Arba'ati Kampapat Bini Sebatik Kelawan Nisbat Il Muridina Kedui Biro Biro Rungkang Nar Pak Ibusul Wutun Ingros Anibun Allah Da'ala Liat Tadi Kholwat Yang Pertama Kobagih Lan Sekerini Arba'ah Iku Asuntu Menang Sengdua Menang Terangkan Sedikit Wal Juhulan Luwe Wasaharulan Melek Dalun Empat Tadi Empat Ini Termasuk Rukun Sengdap Pengen Yang Ingin Jadi Wali Aku Cewek Apa Bisa Jadi Wali Bisa Banyak Sekali Para Ulama Yang Menulis Biografi Perempuan Wali Bahkan Mengguli Derajatnya Orang Orang Wali Wali Pria Jadi Cewek Cowok Perempuan Atau Laki Ada Kedudukan Wali Di sisi Allah Yang Pertama Apa tadi Khulwah Mal Farqu Ben Al Khulwah Wal Uzlah Apa Bedanya Khulwah Dan Uzlah Kalau Bahasa Zaman Sekarang Uzlah Itu Apa Yang Berkaitan Dengan Hati Tadi Saya Terangkan Hati Praktiknya Dalam Hati Huzlah Meskipun Kita Berkumpul Hati Kita Top Connect Dengan Allah Kalau Khulwah Fisik Kita Menyendiri Tapi Itu Ada Semuanya Sekarang Sudah Banyak Fitnah Saya Kesana Kesini Isinya Meng Merasani Orang Menjelekan Orang Kesana Kesini Mengadanya Berbuat Dosa Sering Melihat Kemaksinya Sekarang Saya Tak Uzlah Tak Menyendiri Khusus Ibadah Mereka Turun Berangkat Nekosli Allah Nyalah Ikut Asak Jangan Diketahui Turun Berangkat Nyalah Nyalah Padahal Konsep Ulama Suhudun Nafsi Ala Nafsi Memandang Diri Kita Lebihnya Banyak Dosanya Banyak Kekurangannya Walkaman Dan Memandang Orang Lain Lebih Mulia Lebih Tinggi Mertabatnya Ketimbang Kita Maka Uzlah Dan Kholwah Nekosli Menjagani Enten Purni Itu Yang pertama Rukun Kepengen Dediwali Yang kedua Asuntuh Akeh Menengi Tidak Banyak Bicara Kecuali Yang Bermanfaat Manfaat Datang Umat Datang Dirinya Sendiri Yang Ketua Aljuk Lui Akeh Lui Dalam Arti Sedikit Makanya Kalau Udah Mungkin Berhenti Wasyab Llan Melegan Menyiap Menyiapkan Waktu Untuk Khusus Beribadah Kepada Allah Ta'ala Itu Empat Rukun Nek 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 Kepingen Dediwali Menurut Imam Ibn Atta'illah Sekandari Kulwah Diam Banyak Diam Banyak Laparnya Masih Harus Nek 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 Obihadil Arba An Pelawan Iki Iki Papan Taswiru Dedi Sopo Alad Dalu Wali Abdal Dedi Iku Abdalan Wali Abdal Ketika Orang Tadi Mengamalkan Empat Tadi Khulwah Kemudian As Sumpu Diam Alcuk Lampar Zahru Dan Menyempatkan Waktu Maka Dia Akan Menjadi Wali Abdal Wali Abdal Wali Abdal Kalau Di Indonesia Misalkan Seperti Kihaji Abdul Hamid Pasur Wacara Memiliki Karumah Yang Sangat Banyak Tapi Kalau Misalkan Wali Itu Jangan Di Di Arab Gak Boleh Kita Ingin Menjadi Wali Gak Boleh Itu Adalah Anugerah Pemberian Yang Penting Kita Berusaha Mengamalkan Semaksimal Mungkin Apa-apa Yang telah Ditukurkan Oleh Para Guru Guru Oleh Para Satir Tentang Torik Jalan Pada Allah Pilih Yang Paling Tepat Di Zaman Sekarang Sekarang Karena Apa At-Toro'i Keada Di Amfasil Khura'i Kita Ingin Sampai Kepada Allah Itu Jalan Dua Tidak Hanya Likir Sholat Kuasa Tidak Bahkan Dikatakan Sebanyak Jalannya Nafasnya Makhlum Nya Allah Satu Sun Angir Misalkan Betapa Banyak Orangan Itu Nafas Setiap Hari Berapa Bisa Tidak Bukan Saket Itulah Jalan Menuju Allah Sebanyak Itu Kalau Dijumlakan Satu Dunia Ketika Zaman Api Adab Banyak Banyak Begitu Kira Kira Sampai serawung, nyerawungi ketika kita berada dalam asuhan para guru maka kita tetap tidak boleh uslah artinya kita tetap serawungan datang makhluk nah itulah tentang masalah uslah berikasi kondawuh bahwa hikmah yang kita kaji kali ini berkaitan tentang amaliyah hati kalau hati kita selalu terkoneksi, selalu terhubung dengan Allah Ta'ala maka insyaallah kita akan didudukan oleh Allah di makom wali abdallah insyaallah jadi wali imun Allah itu kainun baik, walaupun kumpul begini, insyaallah insyaallah imam itu yang mengatakan imam ibn al-tuhilah karena jangan dikira orang-orang yang disebeling kita itu tidak punya wadudukan insyaallah jangan setiap koryah setiap desa atau kota itu ada satu wali yang menjaga desa itu maka jangan seundur kita semua jangan seundur orang yang biasanya duduk kayak orang gila bisa jadi dia wali kita tidak tahu semua kita disuruh khususun baik sangka kepada orang siapapun setiap desa siapa tahu walinya itu tetangga kita misalkan tidak tahu semua selamat menikmati barbaibun murah ini sepuh bermasaik warasuk yang akan sampai semua hari walaikumsum maka biarlah di ikmah akhir ayatik walaikumsum khusnul khatimah khusnul khatimah khusnul khatimah khusnul khatimah ma'anayli syafatil udmah biarlasulillah surah allahu alaihi wassalam amin 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 wa allahu ala selamat menikmati